gara-gara rayap papan lantai loteng hancur ayo segera diganti teman-teman makin lama makin hancur jangan ditunggu-tunggu lagi nah ini kita potong dulu teman disamping dinding ini gampangnya hanya gunakan jack saw karena ada kayu dibawahnya jika teman-teman punya rumah mengalami seperti ini cepat-cepat diganti teman supaya tidak jatuh kalau ini kalau injak jatuh langsung ke bawah ini papan lantai loteng sudah hancur lembek sekali teman lembek ya buruk sekali seluna atau papannya ini saya mau bagikan sedikit tip teman-teman jika lantai papan ini jangan sekali-kali ditutup dengan karpet plastik ya teman-teman seperti yang di atas ini nah justru seperti cara ini rayap paling suka teman-teman nah ini rayapnya banyak sekali teman aduh sampai hancur kayunya ini disini saya pakai ini ya anti rayap teman saya sompotkan dengan cairan anti rayap ini kita ganti papan dulu teman-teman supaya tidak jatuh nah ini papannya kebesaran kita potong kita belah sedikit ya disini kita pakai murtafing 6x1.5 ya teman-teman ini ada tips kedua untuk menghindari rayap teman-teman seperti yang di atas ini papannya itu dicat dengan solar sering-sering dikasih solar ya teman-teman kita menggunakan murtafing ya teman-teman agar nanti gampang dibongkar jika mau diganti semuanya ini lebih gampang dibongkar beginilah teman-teman cara mengganti papan di atas loteng sekian dan terima kasih sudah menonton terima kasih 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 terima kasih